Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Liliya Ristiari Di video kali ini aku akan bikin cake mini black forest Ini rasanya enak banget super duper ekonomis banget Cuma 2 butir telur aja teman-teman bisa buat ini di rumah Bikinnya mudah, simple dan bahannya ekonomis Nah bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih Langkah pertama siapkan wadah besar atau bowl Kemudian masukkan 2 butir telur Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet Setengah sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk Kemudian ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak Untuk lamanya mixer ini sekitar 8 sampai 10 menit Tergantung dari kecepatan mixer masing-masing ya Setelah putih, kental dan berjejak dan meninggalkan jejak seperti ini Matikan mixer Lanjut kita masukkan bahan keringnya Untuk bahan keringnya disini aku ayak terlebih dahulu Masukkan 10 gram bubuk hitam atau bubuk black forest Lanjut masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram Kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil Jangan lupa tambahkan 1,4 sendok teh baking powder Kemudian disini aku mixer sebentar Diaduk-aduk dulu supaya tidak berterbangan tepungnya Dan disini aku masukkan susu cair sebanyak 100 ml Kemudian ini kita mixer supaya tidak ada yang menggumpal Nah kenapa susunya tadi aku langsung tuang Supaya adonannya itu tidak terlalu berat ya Kemudian tambahkan 120 ml minyak goreng Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata Pastikan menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya Jika sudah tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bagian bawah Lanjut disini kita siapkan loyang ukuran 22 cm Dan untuk loyangnya disini aku alasi dengan kertas roti Atau teman-teman bisa olesin aja margarin Setelah adonannya dimasukkan ke dalam loyang semua Kemudian disini aku ratakan menggunakan sumpit Kalau sudah diratakan jangan lupa dihentak-hentakan Supaya udara yang terperangkap bisa keluar Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan selama 5 menit Sampai airnya mendidih Dan ini akan kita kukus selama 30-35 menit Sampai dia itu matang ya Gunakan api sedang aja Kalau teman-teman menggunakan panci biasa Jangan lupa dialasi dengan kain bersih ya Setelah kurang lebih 35 menit Ini sudah matang Dan ini akan kita tusuk menggunakan tusukan Kalau dia itu tidak lengket Tananya ini sudah matang Langsung aja ini kita angkat dan kita dinginkan Nah ini dia hasil kuainya Ini kita dinginkan dulu Kalau sudah dingin jangan lupa Untuk bagian pinggirannya disisir seperti ini ya Supaya mudah untuk terlepasnya dari loyang Setelah dikeluarkan dari loyang seperti ini Jangan lupa untuk kertas rotinya dibuang ya teman-teman Kemudian disini aku akan potong sesuai dengan ukuran wikanya Kalau teman-teman punya ukuran wikanya yang besar juga boleh Atau bisa yang lebih kecil juga boleh ya Jadi pastikan diukur dulu sebelum dipotong Disini tuh aku motong jadi 5 bagian seperti ini ya teman-teman Jadi nanti ada yang bagian kecil Nah nanti hasilnya sisa sedikit seperti ini ya teman-teman Jadi ini tidak masalah aja Nanti bakal dibagi Kemudian disini kita akan belah menjadi 2 Disini dibelahnya harus sama rata ya teman-teman Supaya tidak tinggi sebelah Kalau sudah dipotong semua seperti ini Dan lanjut kita siapkan aja wadahnya Sebenarnya disini aku cuma pakai 4 mica aja ya teman-teman Jadi ini kebanyakan Dan lanjut ini akan kita semprotkan aja Menggunakan buttercream Untuk resep buttercreamnya nanti akan aku tulis di caption ya teman-teman Kemudian untuk bagian tengahnya Disini akan aku kasih selai strawberry Layaknya kek ulang tahun Kalau sudah ini akan kita timpah seperti ini Lanjut ini agak ditekan-tekan Supaya lebih padat Dan kemudian ini kita semprotkan kembali Untuk banyaknya buttercream ini sesuai selera teman-teman aja ya Selanjutnya untuk bagian atasnya Toppingnya aku pakai Di sisi yang aku parut Pokoknya untuk topping sesuaikan dengan selera Masing-masing bisa pakai Mesis atau choco chip Dan untuk bagian atasnya juga teman-teman Bisa pakai buah strawberry Atau buah cherry Kalau teman-teman mau buat ide jualan Cake mini ulang tahun Bisa diwadahkan seperti ini ya teman-teman Atau bisa diwadahkan box mini gitu Atau bisa juga diwadahkan stereo foam ya Bisa disesuaikan aja dengan selera dan budget masing-masing Sekarang kita akan cobain disini teksturnya kelihatan Kalau ini tuh lembut Bismillah Ini enak banget teman-teman Rasanya enak banget Nyoklat Moist dan juga Nggak serot di tenggorokan Ini enak banget Mirip banget Rasa cake yang pada umumnya Pokoknya ini recommended Kalau teman-teman mau buat ide jualan Cake ulang tahun mini Oke cukup sekian tutorial Pembuatan cake mini ulang tahunnya Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati